Alhamdulillah sudah mateng ya teman-teman dan jadi berhasil kalian yang mau coba boleh ya dilihat resepnya di deskripsi blog selamat menikmati selamat menonton salam seribu dan 4.000 ke semangat 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 bahan-bahan yang kita siapkan yaitu tepung betan, selapa parut, garam setelah seletai, gula pasir ya teman-teman tapi kalau punya gula pasir ini aku pakai gula kristal air secukupnya terus santan santan hangat untuk ukurannya nanti saya taruh di deskripsi blog ya teman-teman kalian cek aja di deskripsi blognya kira-kira berapa ukurannya oke kita langsung ke cara buatnya kita campur garam sama parut kelapa, kelapa parut kita campur di satu lalu kita aduk-aduk kita pake tangan ya teman-teman yang udah bersih kita tambahkan tangannya sedikit-sedikit kita tambahkan tangan2 selamat menikmati kalau santannya kurangi bisa kata-kata ini tadi sih 150 selamat menikmati 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 ini ini perdana ya teman-teman baru pertama kali aku bikin resepnya simbo ini tadi resepnya mamaku biasanya kalau di pasar itu ada ketan hitamnya ya teman-teman ini enggak ada ketan hitam jadi aku pakai tepung ketan putih semua ini murah-murah yang memperoleh seperti ini sekarang kita matikan apinya kita pindah ke sini nanti kalau begini tuh seperti ini ya temen-temen Bentara aku naka dulu hai 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 tempatnya udah mateng ya sekarang kita mau cobainnya sambil kita ngopi curi sekarang misalnya temen-temen sekitar yang empat tadi aku bersih-bersih dan ini kalau dicoba ini perdana ya temen-temen pertama kali aku bikin cantikan saya tuh nggak suka terlalu manis dan ini gulanya pas ini pakai gula batu ya temen-temen jadi dia itu agak mengkilap kayak kristal seperti ini padahal dia lengket tapi kayaknya basah ya temen-temen padahal ini kering karena tadi pakai gula batu jadi teksturnya tuh itu mengkilau gitu cantik kan pertama kali bikin ini berhasil kalian harus coba bahannya gampang bikinnya cepat nggak ribet lumayan banget temen ngopi ini kalau ditepuin 2 tiganya 50 ente temen-temen tadi aku separoh tepung tepungnya 50 ente aku bikinnya separoh jadi cuman 25 ente jadi 11 biji yang lima aku kasihkin temen aku ini masih sisa yang satu kosong biasanya di awal tuh aku cobain satu jadi minyaknya kepanasan mungkin nah setelah yang kedua kali baru aku masukin semua Hai ngopi temen-temen di sini tuh kalau pagi saya sibuk banget jadi nggak sempet ngopi biasa abang nenek bawa nih aneh aku tugas negara jadi nggak sempet bikin kopi Hai seringnya ya sudah begini enak pokoknya kalian harus coba ya oke guys kira-kira begitu ya video dari saya jika kalian suka jangan lupa klik like subscribe dan komen dan share ke media sosial video ini ya jangan lupa subscribe ya temen-temen kita saling bantu saling gotong bayang hai hai hai